Kepala, kepala, kepala. Kan yang terkait dengan paket pukul 2 hari ini, bisa disampaikan tadi? Iya, Jaksa Penuntut Umum kemarin sudah menyampaikan tuntutan terkait anak adi itu ada 10 kesimpulan analisa fakta yang menunjukkan kesalahan dari anak penuntut hukum adi. Sehingga kami melihat dalam penyampaian nota pembelaan kledonya kuasa hukum adi hari ini itu cukup rapu dan tidak kuat, tidak mampu membuktikan terkait analisa juridis maupun analisa fakta yang mampu membantah fakta atau kesimpulan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kemarin. Nah, dalam penerapan pasal 355 ayat 1, Jumto, 355 ayat 1, Jumto, 55, KKP, kami tidak melihat setelah kaji kembali, tidak ada pengurangan selain dari 12 tahun yang dikurangi setengah kalau itu pidana anak. Sehingga kami berharap nanti putusan majelis hakim akan memberikan ponis yang sangat maksimal di atas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam nota pembelaan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum, dalam amarnya dimuntakan untuk majelis hakim atau hakim punggal ini untuk memutuskan bebas ya terkait adi. Jadi kami melihat sungguh tidak rasional jika tidak bebas mengingat kondisi David sampai hari ini sudah 47-an hari di ruang ICU. Dan jika bicara terkait dengan usia pelaku anak yang masih 15 tahun, kemudian masa depannya masih panjang, pertanyaan kami bagaimana dengan kondisi dan masa depannya David? Yang merusak atau menghancurkan semua masa depan, cita-cita, itu adalah pelaku anak dan pelaku yang lainnya. Sehingga kami berharap nanti majelis hakim, hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan melihat sisi-sisi keadilan betapa beratnya atau betapa rusaknya yang sudah dilakukan oleh para pelaku ini terkait dengan anak ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,